Bagaimana perkembangan Islam sangat luar biasa khususnya dari segi ilmu pengetahuan. Di Andalusia munculnya Universitas Cordoba lalu munculnya juga perpustakaan terbesar yang sangat luar biasa. Yang dalam sejarah yang dicatat ada kurang lebih 400 ribu buku yang terdapat dalam perpustakaan Cordoba. Tapi Islam begitu hebat, Islam begitu kokoh, ada kelemahan-kelemahan di dalam kepemerintahan daulat Islam. Apa saja kelemahan-kelemahan yang ada berada di dalam daulat Islamnya itulah yang akan menjadi inti pokok pembahasan kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihinasta'ain wa ala umurin dan waddin Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna allaha la yugoyruma biqawmi hatta yugoyruma biangkusihin Menjunjungkan kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Seperti ayat arot surat arot ayat 11 yang telah kami sampaikan Bahwasannya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum Sampai kaum itu sendiri mengubah dirinya Dalam ayat ini memang begitu besar Begitu banyak dan juga Tapsiran-tapsirannya Di sore hari ini Di sempatan ini Alhamdulillah kami diberikan waktu untuk Bersama-sama kembali hadir dalam kajian keilmuan jai-jai leksia Membahas tentang bagaimana peradaban Islam Sumbangan peradaban Islam bagi dunia Pasca Rasulullah SAW wafat Risalah keagamaan Yang bermakna kepada pemimpinan Dilanjutkan oleh para sahabat Yang dikenal dengan khulafat Rasidin Dimulai dari Kholifah Abu Bakar Ashiddiq Dilanjutkan kepada Kholifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Kemudian kepada yang ketiga Yaitu Kholifah Usman bin Affan Yang terakhir Kholifah Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajha Pasca wafatnya Pala khulafat Rasidin Risalah keagamaan Dilanjutkan oleh daulah-daulah Islam Yang mana Pada jaman daulah-daulah Islam Peradaban sumbangan Islam Begitu besar Begitu hebat Kalau kita membicarakan Tentang daulah Islamiyah Kita pasti akan membicarakan Dua daulah Yang mempunyai peranan besar Dalam perkembangan Khususnya dari segi ilmu keratuan Yang pertama adalah Daulah Usmaniyah Daulah Usmaniyah dibagi menjadi dua Daulah Ismaniyah pertama di Damascus Kemudian daulah Islamiyah yang kedua Di Andalusia Tapi tidak lupa juga Jika kita membicarakan Era keemasan Dengan istilah The Golden Age Yang diberikan Atau yang dijuluki Kepada daulah Abasyah Di Baghdad Dalam teori siklusnya Seorang Ibnu Khaldun Pernah mengatakan Mengungkapkan bahwasannya Peradaban Islam Mengalami tiga pasir Yang pertama adalah Kelahiran Muncul Yang kedua adalah sumbangan Atau kemajuan Dan yang terakhir adalah Pase kehancuran Pengembangan Islam mencapai punjaknya Pada zaman Daulah Usmaniyah pertama Dan yang kedua Serta daulah Abasyah Di Baghdad Daulah Umayyah Bagaimana daulah Umayyah di Andalusia Mempunyai peranan sangat penting Dalam mengubah image Orang-orang Eropa khususnya Yang dikenal dengan istilah pada saat itu Dark Age Era kegelapan Atau daulah Abasyah di Damascus Yang membentuk Atau mengembangkan teori-teori keilmuan Sehingga lahirlah dari dua daulah ini Para ulama-ulama besar Para ilmuwan-ilmuwan besar Baiklah pemirsa Pada kajian yang pertama ini Kita akan membahas tentang Pasoh kemunculan Atau kelahiran dari dua daulah Islam Daulah Umayyah Pertama didirikan oleh seorang bernama Umar Wawiyah bin Abu Sofyan Pada zaman dinasih Umayyah yang pertama Lahirlah seorang khalifah Bahkan bisa disetarakan dengan Khalifah Kulafatul Rul Shidid Yaitu Umar bin Abdul Lajiz Bagi balik jabat khalifah Umar bin Abdul Lajiz Perkembangan ilmu pernauan Sangat begitu besar Kenapa sangat begitu besar? Karena seorang Umar bin Abdul Lajiz Dekat dengan ilama Ditambah lagi beliau ada seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyat Lalu kalau kita membahas daulah Umayyah yang kedua di Andalusia Bagaimana seorang Abdul Rahman Ad-Dakhil Melakukan perjuangan dari kakek buyutnya Dalam dinasih Umayyah yang pertama Daulah Umayyah yang pertama di Damaskus Kemudian beliau hijrah ke Andalusia Lalu membangun, memelahirkan kembali daulah Umayyah yang kedua Disanalah Islam mulai mengalami perubahan Disanalah Islam membangun ithmet Yang awalnya bagaimana bangsa Eropa mengalami kegelapan Mengalami penuh dengan kemunduran Mengubah mereka menjadi dengan istilah The Light Ace Daerah yang penuh dengan terang-menerang Islam mengubah bukan hanya dalam bentuk pendidikan Tapi Islam juga mengubah seorang-orang Eropa Dari yang damanya istilahnya kotor, jorok Menjadi penuh dengan kebersihan Lalu yang kedua kalau kita membahas tentang daulah Abasyah Bagaimana Abdul Rahman Asyafah menjadi khalifah yang pertama Tapi dalam daulah Abasyah ini Islam daulah Abasyah terbagi menjadi lima periode Dan periode yang pertamalah Bagaimana teori atau istilah The Golden Age ini muncul Era kemasan ini muncul Bagaimana seorang Kulafat Rasidnya itu Halifah Arun Ha'r Rashid Melakukan perubahan atau melakukan pembelaan ilmu pendidikan Dari segi ilmu kedokteran Lahirlah seorang Ibn Siddhar Lahirlah sebuah rumah syakit Yang pertama kali dilakukan Atau pertama kali dibuat di zaman Perhadapan Islam Lalu di dalam dinasi Umayyah Lahirlah para ilmuwan-ilmuwan besar Siapa yang tidak mengenal Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ustaz Mislahuddin Pada tayangan sebelumnya Bagaimana beliau menjelaskan ilmu perkembangan matematika Di zaman seorang Al-Khwaris Lalu bagaimana dalam perkembangan Peradapan Islam dari segi ilmu ketahuan Khususnya dalam bidang agama Lahirnya para ulama-ulama besar Dari empat macam Ada Hanabi, Hanbali, Syafi'i dan juga Maliki Begitu juga para perewat-perewat hadis Seperti Bukhari, Muslim, Nasar Dari dua dilawah Islam inilah Islam begitu hebat Super power Puncak kejayaan Islam Begitu besar Beratu berada di barat Yang satu berada di timur Di barat Islam ketika di Nasi Umayyah Kedua berkuasa di Andalusia Dan yang kedua Islam berkuasa di Timur Ketika di Nasi Umayyah Pertama Abasyah Melakukan perubahan yang luar biasa Rekan-rekan pemisah Zaijah Inteleksia yang berbahagia Dari dua peluang Islam ini Perkembangan yang sangat luar biasa Bukan hanya dalam proses ilmu pengetahuan Penyebaran ilmu pengetahuan Tapi proses bagaimana dakwah Islam Islam menyebar Mulai dari Tanah Afrika Lalu ke Asia Tengah Dan kemudian masuk ke daerah Eropa Yang berada di Andalusia Dari dua daulah ini kita belajar Bagaimana sesungguhnya Yang artinya barang siapa yang ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmu Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya harus dengan ilmu Bagaimana perkembangan Islam sangat luar biasa khususnya dari segi ilmu pengetahuan Di zaman dinasi Umayyah munculnya Daruhikam Daruhikmah Yang menjadi cikal bakal munculnya universitas-universitas yang ada di dalam dunia peradaban Islam Di Andalusia munculnya Universitas Cordoba Lalu munculnya juga perpustakaan terbesar yang sangat luar biasa Yang dalam sejarah yang dicatat Ada kurang lebih 400 ribu buku yang terdapat dalam perpustakaan Cordoba Tapi Islam begitu hebat Islam begitu pokok Ada kelemahan-kelemahan di dalam kepemerintahan daulah Islam Apa saja kelemahan-kelemahan yang ada berada di dalam daulah Islam Itulah yang akan menjadi inti pokok pembahasan kita di sore hari Pertama tadi kita sudah membahas tentang fase kemajuan Lalu fase kelahiran Yang kedua adalah fase kemajuan Dan yang terakhir yang kita akan bahas adalah fase kemunduran Dari setiap daulah-daulah Islam Yang pernah berpuasa Bahkan menguasai dunia Sampai asa pada masa abad ke-13 Sebelum munculnya era renaissance Eropa Isilah orang-orang Eropa menyebutkan revolusi industri Di sana orang Eropa mengalami kebangkitan Khususnya dari segi politik Yang pertama yang dapat kita ambil dari pelajaran atau ibroh Dari dua daulah Islam ini Yang pertama adalah Bagaimana dua daulah Islam yang pertama ini Kurangnya rasa persatuan Rasa uhwa Islamnya Dalam surat Al-Qujarat ayat 10 Yang artinya Sungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara Karena itu damaikanlah antara keduanya Dan bertakwahlah kepada Allah Agar kamu mendapatkan rahmat Dari surat Al-Qujarat ini memaknai Kalau begitu besarnya rasa persatuan dan kesatuan Atau mungkin kita dengar istilah Uhwa Islamnya Sesuai yang ada dalam panca jiwa konduk Rasa persatuan Inilah yang akhirnya menjadi penyebab Daulah-daulah Islam yang begitu hebat Akhirnya berlahan-berlahan Dan makin-lama semakin ancur Kenapa? Karena kurangnya rasa persatuan Kurangnya rasa kedamaian diantara mereka Kurangnya rasa bersatu seperti layaknya sapu lidi Kalau sapu lidi Kita hanya ambil satu batang saja Lalu kita pakai untuk sapu Adakah manfaat? Tapi kalau sapu lidi Kita jadikan satu berbatang-batang Menjadi satu Hal yang dikenal dengan isilah Sapu lidi Dia akan begitu memberikan banyak manfaat Itu yang pertama Yang kedua adalah Menjaga nilai-nilai ketauhidan dan juga akhidah Karena ketauhidan dan juga akhidah Menjadi pangkal pokok Bagi rasa persatuan Kedamaian kaum muslim Atau umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia Yang ketiga akan sedarnya Paham akan pentingnya ilmu pengetahuan Seperti mahluk jadat yang telah tadi kami sampaikan Mengapa dalam risalahnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama Yang berbunyi Ikhra Bacalah Karena dari bacalah Semuanya akan mendapatkan kemajuan Akan mendapatkan pentingnya suatu ilmu pengetahuan Yang keempat Penguasaan dalam hal teknologi Teknologi Eropa Bagaimana kita tidak mengetahui Baksa Eropa Baksa Asia bahkan Atau negara-negara non-muslim Menguasai dari berbagai macam teknologi Dari yang paling kecil Sampai yang paling besar Contoh mudahnya adalah Handphone Atau telepon yang gampang sekarang kita pakai Setiap hari Tidak ada hari kita Tanpa bersentuhan dengan Hal besar Yang terakhir adalah Menjaga kemudian agama Islam Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita adalah umatnya yang memang ditunggu-tunggu Oleh Rasulullah Umat-umatnya yang belum pernah melihat Belum pernah berjumpa Tapi direndai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu Dari beberapa pelajaran Atau ibroh yang kita ambil Dari kemajuan-kemajuan Daulah Adanya rasa kurang percaya diri Dari segi kekurangan persatuan Atau persatuan Yang dikenal dengan istilah Uhwa Islam Dengan Uhwa Islamia Bagaimana kita akan bisa bersatu Menyatu padu Membangun kekuatan Bukan hanya dari bentuk politik Bahkan dari bentuk ilmu berkata Kalau kita belajar dari daul-daul-daulah tadi Bagaimana daul-daulah Umayyah Daul-daulah Abasyyah Berkuasa mereka bersatu Lalu memajukan dari segi ilmu mengetahuan Tapi di akhir Perebutan-perebutan kekuasaan Itulah yang akhir menjadi Kendala Bukan hanya segera kendala Tapi menjadi penyebab Bagaimana daul-daulah Atau kerajaan-kerajaan Islam Akhirnya hancur Oleh karena itu Peminsah Zahidzah Kelimuan Inteleksia yang Saya menghormati Atau yang saya sayangi Dari hal ini kita belajar Kita bisa mengambil Bahwasannya rasa persatuan Sekali lagi Rasa persatuan Persaudaraan yang kuat Akan mengokohkan Seperti layaknya rukun Islam Rukun adalah pihak Rukun Islam yang paling penting adalah Segi sholat Bagaimana sebuah bangunan Akan berdiri kokoh Akan begitu kuat Mengelopang suatu bangunan Yang berlantai sangat banyak Tanpa adanya tiang Bangunan tersebut tidak akan Bisa kokoh Berdiri sangat lama Dengan adanya rukun Islam Dengan adanya tiang Dengan adanya sholat Maka kita bisa dikatakan Sebagai seorang muslim Tetap seorang muslim Tapi apakah seorang muslim Yang berlantai Mungkin Hanya ini yang dapat kami Sampaikan pada sore hari ini Sehingga memberikan Keberkahan bagi Pemeriksa Rekan-rekan Ghaizah Inteleksi yang Apa yang saya sampaikan Kurang lebihnya Saya juga mohon maaf Apabila ada kata-kata yang benar Itu datangnya dari Allah Dan apabila ada kata-kata yang kurang Atau yang belum berkenan Di hati teman-teman Itu datangnya dari saya Semoga kajian yang Menjadi pembahasan kita Di sore hari ini Memberikan sebuah Mawasan bagi kita Untuk tetap menjaga Rasa uhwa Islamnya Persatuan dan kesatuan bangsa Persatuan dan kesatuan Dalam kaum muslim Atau dalam agama Islam Sekian Kami akhiri Wabila tafual hidayah Wala'fuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zaijah Inteleksia Membaca Berpikir Dan berkarya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton